Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Pompok General akan mempresentasikan tentang General Park Sebelumnya, Pompok kami terdiri dari Dibu Kuryawan, Ustiyonu Samba, Ilhamdu Ibu Tranto, Respria Mbada, Khoirul Haji Pamukkas, Paihan Haji Tama General Tite merupakan sebuah cara untuk menggeneralisasi berbagai tipe data Sehingga dapat digunakan bersamaan Mari belajar dari kasus nyata Misalnya kita membuat variable umur dengan tipe data yang desert Misalnya kita membutuhkan value dengan tulisan 24 Pokoknya itu akan desert Pasti itu akan erut Karena itu value-nya berkipun data stream Sedangkan pelayan umur yang kita buat Tadi itu berkipun data integer Seharusnya diberikan yang lain data 2 kelompok Pada kasus tertentu kita Perlu mempunyai tipe data yang bervariasi dalam waktu yang bersamaan Contohnya pada general class itu pada list Itu sama seperti type Beda dengan list sifatnya dengan list Contoh jika kita membuat area yang satu dimensi berukuran 10 Maka area itu akan terus berukuran 10 Walaupun hanya menggunakan 5 elemen Karena kita tidak dapat menghapus 5 elemen yang tidak digunakan Di sini saya akan menjelaskan tentang program CS Nah di program CS ini kita akan mendeklarasi Sebuah objek yaitu dari class food Kemudian kita akan membuat sebuah value Dengan parameter yaitu Miayong pangsit dengan price atau harga 14 ribu Dan seterusnya Kemudian kita akan membuat sebuah objek generic Yaitu yang bernama dari class bowel Kemudian ini dari t value T value tadi yang sudah saya deklarasikan di class bowel Kemudian kita inisialisasikan dengan parameter miayam Kemudian di bagian sini Itu adalah pemanggilannya Dengan nama mangkok 1, 2, 3 Kemudian titik value Value disini berasal dari class bowel disini Nah seperti itu Ya selanjutnya saya akan menjelaskan class bowel Dengan simbol T Dalam contoh ini menunjukkan tipe data Yang hanya akan diketahui Berdasarkan lokasi pemanggilannya Seperti itu Kemudian di baris ke sembilan Ada public T value Disini artinya bisa dibobah Jadi bisa diisi string Integer tergantung lokasi pemanggilannya Kemudian ada this value Sama dengan parameter Disini menunjukkan record Dari data value di program CS Sekian terima kasih Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang class food Pada class food ini Terdapat atribut pada baris 9 dan 10 Pada baris 9 Pendeklarasian atribut detail Pada tipe data string Pada baris 10 Pendeklarasian atribut price Pada tipe data integer Selanjutnya Di baris ke dua belas Terdapat constructor Konstruktor ini ciri-cirinya Yaitu nama method sama dengan nama classnya Pada baris 14 dan 15 Itu menunjukkan record dari data title dan data price Sekian dari saya Terima kasih Ya kita menuju ke class drink Ya di dalam class drink ini Terdapat atribut titel dan press Yang mana pada baris ke sembilan Atribut titel Dideklarasikan ke dalam tipe data string Selanjutnya di dalam class drink Selanjutnya di dalam class drink ini Juga terdapat sebuah constructor Pada baris ke dua belas Ciri-ciri dari konstruktor itu Nama method sama dengan nama classnya Berarti disini nama methodnya drink Karena classnya Bernama drink Untuk baris ke empat belas tersebut Memiliki fungsi Untuk menunjukkan record dari data title Yang mana akan merekod data dari title Untuk baris ke lima belas Berfungsi untuk menunjukkan record dari data press Yang record dari data press disitu akan ditunjukkan Sekian Ya sekarang kita ke bab tiga Yaitu bab penutup Dari bab penutup itu adalah kesimpulan Kesimpulannya adalah Dari final project yang telah kami kerjakan Untuk memenuhi tugas matahari kuliah pemrograman Kami dapat mengetahui bahwa Generic class merupakan sebuah cara Untuk mengeneralisir berbagai tipe data Sehingga bisa digunakan bersamaan Dengan notanya generasi generic class ini Dapat menanggulangi limitation Pada bahasa pemrograman C-Sharp Kita ketahui bahwa bahasa pemrograman Mempunyai kekurangan Yaitu tidak mendukung banyak pewarisan Atau bahasa kerennya adalah Inheritance class Nah tapi keuntungan menggunakan Glass generic adalah Kita dapat mendefinisikan sebuah variable Atau satu variable dengan berbagai macam tipe data Tanpa harus membuat banyak variable Untuk tipe data yang berbeda-beda Jadi kesimpulan dari final project Kelompok kami kurang lebih seperti itu Sekian final project dari kelompok kami Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf Kami juga sudah berjuang sekuat tenaga Untuk membuat final project ini Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!